Keberhasilan itu dilihat secara komprehensif dari seluruh aspek, bukan secara aspek administrasi saja untuk bisa dapat mempercepat serapan, bukan juga, tapi outputnya. Nah, dari output itu kira-kira sesuai enggak dengan rencana jangka menengah, jangka panjangnya daerah. Kalau enggak sesuai, berarti kan itu dagelan kan serapannya. Nah, itu perlu ada semacam pengawasan yang ketat dari semua pihak. Nah, yang terpenting itu serapan ini benar-benar bisa banyak aja semanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kabar Banten, bertemu lagi bersama saya Irfan Mutaha dalam program Ngode, Ngobrol Bareng Dewan. Nah, kali ini saya akan berbincang dengan pimpinan DPRD Provinsi Banten, periode 24-2029, Bapak Barhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Semoga Pak Barhum diberikan kelancaran dalam menyelamatkan kelas sebagai pimpinan DPRD Provinsi Banten. Sebelumnya saya ucapkan selamat Pak. Sama-sama Ipan. Tepat pada hari Selasa ya, 15 Oktober 2004, akan disumpah menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Ini yang kedua Pak ya? Kedua. Menjadi pimpinan DPRD Provinsi Banten. Alhamdulillah. Gimana rasanya Pak? Ya, ada rasa bersyukur, ada rasa was-was dalam konteks ini kan tanggung jawab atau amanah yang benar-benar saya harus jalankan pada partai dan juga pada lembaga untuk kepentingan masyarakat Banten. Kalau saya cuman eporia gembira saja, tidak ada rasa tanggung jawab, itu yang bahaya ya. Artinya, ya kita jangan hanya menikmati kedudukan yang diamanahkan oleh partai yang terutama ya, untuk kepentingan masyarakat. Semoga berjalan lancar tugasnya nanti ke depan. Selama 5 tahun ke depan, Pak ya, menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Semua lancar, semua tidak ada hal-hal yang mungkin bisa mengganggu kepribadian saya dan juga terpaan dari masyarakat yang dianggap saya sebagai pimpinan DPRD tidak aspiratif. Belum lama ini juga Pak Barhum dilantik ya, sebelum akan disumpah menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, sebelumnya sudah dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Sebenarnya apa sih yang sekarang disibukan ini sebagai wakil rakyatnya? Ya, tiap hari lah. Tiap hari. Agenda Dewan itu harus benar-benar terpenuhi ya dalam hal bagaimana dia punya fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat, sebagai wakil masyarakat, ini bisa menjebatani dalam hal apapun. Ya, yang ada pepatah ya. Jadi dari mulai yang halal ya sampai haram jadah. Jadi dari sajadah sampai haram jadah lah gitu ya. Nah, di sini tentunya harus dialami oleh anggota DPRD. Karena bukan hanya menjalankan tupoksinya saja, fungsinya saja bukan. Tapi ada hal-hal yang di luar tupoksi ya itu bisa disampaikan oleh masyarakat kepada DPRD. Di antaranya apa saja itu Pak? Yang paling penting selain tadi fungsi pengawasannya, yang paling penting bagi wakil rakyat? Ya, banyak aspek-aspek sosial yang tentunya di luar program yang dicanangkan atau yang dilakukan oleh DPRD melalui program-program pemerintah daerah. Nah, contohnya ya, masa orang melakukan perbuatan yang negatif, perbuatan yang jahat ya, lapornya itu ke DPRD. Contohnya dia anaknya narkoba. Ya, itu kan seharusnya bukan tupoksi DPRD kan? Itu tupoksinya kepolisian. Kepolisian ya, betul. Tapi secara aspek sosial dia menyampaikan, ya bertujuan untuk bisa dapat diadvokasi ya, agar anaknya, siapanya gitu kan, itu bisa dibantu oleh DPRD. Ada lagi, ya dia mau kawinan ya. Sampai kawinan ini? Sampai kan, iya. Ya, mungkin kalau hal-hal penyampaian secara ekonomi, ya itu sudah hal yang wajar saja kan gitu ya. Nah, disinilah pesan dan kesannya DPRD itu ya, bisa dinikmati saja. Ya, kalau memang itu ada penyampaian di luar koridor program pemerintah, ya, itu yang harus kita tanggulangi, ya, kita jalankan saja kan gitu. Terlepas daripada itu bagian daripada hal yang di luar koridor tugas dan fungsi kita. Karena, ya, juga kalau kita sudah advokasi, kita bantu, ya, bisa atau tidaknya kan kita sudah berbuat. Nah, disinilah saya bilang, ya, dari mulai saja ada sampai haram jada itu, ya, terkesan bahwa DPRD itu bagian daripada wakil rakyat atau wakil masyarakat atau tokoh masyarakat yang memang sangat complicated gitu. Pertanggung jawabannya ketiga masyarakat ingin menyampaikan. Sangat luas ya? Sangat luas dan juga, ya, kompleks juga. Kompleks dalam konteks ya, kita hadapi, nggak ngeliat itu jam istirahat, nggak ngeliat itu persoalannya, kan gitu. Nggak ngeliat itu dia siapa, kan gitu. Nggak bisa juga saya menampung, wah, ini bukan konstituen saya yang kemarin milih saya. Nggak juga, Pan. Iya, iya, iya. Kita harus terbuka semua. Konteks kita sudah menjadi anggota DPRD adalah kita bagian daripada perwakilan masyarakat seprovisi Banten pada khususnya gitu. Sangat dinamis ya kalau bicara soal lapangan, Pak Tiba, ya. Sangat. Bicara soal sejadah dan sampai ke haram jadah tadi, sangat luas maknanya. Tapi kemudian kalau kita harus berbalik kepada poin inti peran anggota DPRD, Pak, ya, Provinsi Banten. Saat ini Provinsi Banten sudah dihadapkan dengan pelaksanaan APBD murni. Kemarin, benar-benar, sudah berjalan, Pak, ya. Dan sekarang dihadapkan dengan APBD perubahan 2024. Seperti apa sekarang perkembangannya? Apakah sudah mulai digunakan oleh OPD di Pemperpantan atau mana masih tahap evaluasi di Kementerian? Ya, kalau MURDI 2023 ya sudah berjalan. Tinggal implementasi serapan-serapan semua OPD, kan. Dan untuk perubahan, kan, kita sudah penetapan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif. Dan tinggal berjalan, kan, perubahan ini. Nah, kita sedang menghadapi agenda untuk persetujuan bersama tentang APBD 2025. Ada pun programnya ya berkelanjutan, ya. Karena sekarang pemerintah daerah dijabat oleh pejabat daerah, ya. Bukan definitif. Artinya, visi-misinya harus dengan mengarah kepada RPJMD-nya nasionalnya, artinya RPJMN-nya berkaitan dengan RPJMN. Nah, di sini kita tentunya lebih mengedepankan prioritas program pelayanan dasar. Sebenarnya sama juga, sih. Dan kalau saya kaji dari RPJMD dan RPJDP ya, rencana jangka menengah daerah dan rencana jangka panjang daerah. Terus itu. Nah, sekarang kita yang paling dekat, Pak, ya. Memang sedang dihadapkan dengan APBD perubahan tadi, 2024. Nah, apakah ada catatan-catatan khusus, Pak, di pelaksanaan APBD Murni 2024 untuk kemudian bisa menjadi rujukan teman-teman di OPD Pemperpantan di pelaksanaan perubahan APBD 2024 ini? Ya, jelas. Kita nggak menapikan, Pak, bahwa masih banyak ya. PR-PR daerah ini harus bisa menuntaskan. Ya, terkait dengan program kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pengangguran, ekonomi, dan yang lainnya. Ini membutuhkan satu komitmen. Ya, yang benar-benar bisa konsisten terhadap program-program yang sudah ditetapkan. Ya, ini menjadi satu etos kerja yang benar-benar di antara pemerintah daerah eksekutif dan legislatif. Kesinergian ini harus terbangun. JPRD sebagai fungsi budgeting, fungsi legislasi, fungsi pengawasan. Ini benar-benar harus efektif ya. Dengan melakukan langkah-langkah kerja yang nyatat kepada mitra kerjanya. Karena kita dibagi alat kelengkapan dewan, komisi-komisi sudah ada bidangnya. Saya pikir DPRD itu harus benar-benar lebih fokus sebagaimana bisa melayani pelayanan yang benar-benar maksimal. Dan bermitra dengan baik pihak eksekutif. DPRD menaruh harapan yang amat besar buat OPD di APBD Perubahan 2014 ini, Pak. Sementara jangka waktu penggunanya hanya tiga bulan ini, Pak. Apakah memungkinkan itu bisa dimaksimalkan oleh OPD? Kan instrumen di APBD Perubahan itu kan cuma hanya pergeseran. Ada pun penambahan tidak terlalu besar. Nah, kalau kami melihat di perubahan ini kan lebih kepada belanja rutin ya. Nah, belanja langsung itu tidak terlalu besar gitu. Oleh ini yang sifatnya pokok-pokok atau prioritas ya. Yang mana yang harus ditambahkan anggaran. Kalau digeserkan artinya tidak ada kegiatan. Ya kan? Tapi kalau ada penambahan itu namanya ada kegiatan. Nah, kita lebih besar sekarang kepada belanja rutin, kibah, dan bansos sosial ya. Bantuan sosial. Hanya seperti itu. Jadi kalau infrastruktur, lalu belanja langsung yang jenisnya itu fisik. Fisik ya, saya pikir itu memang sangat kecil gitu. Itu mungkin bisa terjangkau. Kalau belanja rutin kan sifatnya administratif. Ringan lah Pak ya untuk di... Ya, ringan artinya tidak ada jedah waktu yang begitu lama kan. Artinya tidak ada kegiatan yang makan waktu kan gitu. Kalau belanja langsung ya artinya seandainya buat jalan. Betonisasi ya mungkin itu panjang kan waktunya. Tapi kalau belanja rutin seperti ya peningkatan honor P3K kan gitu ya. Lalu peningkatan tunjuan kesejahteraan pegawai ya. Saya pikir itu kan sifatnya administratif. Sudah pasti terserap lah begitu. Iya, sudah pasti terserap. Ya, mudah kan. Kalau belanja langsung kan itu ada progres ya. Yang harus dilampaui gitu. Seperti itu. Kalau catatan kabar Banten, berdasarkan dari tahun ke tahun pengguna APBD Provinsi Banten ini Pak ya, kerap kali yang tidak terserap itu di bidang infrastruktur. Salah satu contohnya adalah pengadaan lahan, pembebasan lahan untuk jalan Provinsi Banten. Mulai dari Pakupatan kalau tidak salah sampai ke Palimakal ada beberapa titik yang memang sampai saat ini belum selesai. Nah ini penyakit yang bertahun-tahun terus terjadi begitu Pak. Seperti warisan ini. Bagaimana menikapi hal ini DPRD Provinsi Banten ini? Ya, memang dinamika pengadaan lahan itu bukan hanya perluasan jalan saja Pak. Pengadaan untuk sarana pendidikan, kesehatan, kita mau buka lahan baru kan gitu ya. Atau bikin sekolah baru, perluasan rumah sakit dan sebagainya. Kesulitannya kan ini ada persoalan sosial yang terjadi. Di lapangan, tidak kesesuaian harga saja, itu akan jadi masalah. Karena kan uang APBD ketika memang tidak ada keputusan, itu kembali lagi kas daerah kan gitu. Tidak bisa kita setelah sudah penutupan tahun anggaran lalu kita belanjakan lagi, tidak bisa. Ya, itu harus masuk dulu gitu loh. Harus di cut off dulu, op, sini selesai, nanti kita anggarin lagi. Kan artinya jeda waktunya satu tahun tuh. Nah, ini terjadi karena tidak penyesuaian harga biasanya ya. Karena sekarang sistem pengadaan lahan itu kan sistemnya kita pakai pihak ketiga, afresial. Afresial ini ya yang menentukan, nggak bisa juga. OPD menentukan, gubernur, dewan, nggak bisa kan. Itu pihak ketiga, afresial. Nah, ketiga afresial menentukan sekian, ya nggak bisa kita intervensi kan. Ternyata kita tawarkan ke masyarakat, masyarakat tidak terima. Nah, konflik seperti itu yang terjadi biasanya gitu. Ya, akhirnya kan makan waktu tuh. Ya, makan waktu, ya akhirnya sampai akhir tahun anggaran kan. Ya nggak bisa, itu harus di cut off dulu, masuk ke kas daerah, baru kita anggarkan lagi. Kan itu makan waktu yang lama, seperti itu. Jadi mekanisme lumayan rumit lah ya kalau bicara soal mekanisme. Iya, mekanisme udah subnormatif sebenarnya mah. Nggak ada istilahnya sekarang pengadaan lahan itu gubernur yang menentukan, kepala dinas yang menentukan, atau PPTK yang menentukan. Dewan yang menentukan, nggak bisa. Sekarang ada pihak ketiga, afresial. Nah, ketika turunnya penilaian dan afresial ternyata tidak cocok di lapangan, atau diterima pembebasan lahannya, ini kan jadi persoalan. Dan kedua, memang pengadaan lahan ini sangat besar ya, anggarannya. Jadi kalau kita lakukan, ya seperti kita pengadaan sekolah baru, ya SMA atau SMK, itu gendalanya yang lebih besar pengadaan lahannya. Kalau fisiknya sih mungkin relatif ya, sudah ada standarnya. Tapi kalau lahan itu kan sangat priatif. Contoh begini, di wilayah Kabupaten Tangerang dengan di Serang beda harganya kan. Lebih tinggi di wilayah Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang beda dengan kota Tangerang. Itu lebih tinggi kota Tangerang. Nah, kondisi yang seperti ini kan perlu ada semacam kajian-kajian sebelumnya kan. Jangan sampai ya nanti ketika kita anggarkan, di sana tidak ada penyesuaian ya. Tidak sesuai lah dengan kondisi harga atau pelapon yang diinginkan oleh masyarakat. Oke. Bicara soal serapan nih Pak, mungkin Sobat Kabupaten juga pasti bertanya, apakah memang indikator keberhasilan pemerintah itu hanya cukup di soal serapan anggara atau memang ada indikator lain Pak? Karena kan kalau kemudian serapan anggarannya bagus, tapi kemudian persoalannya masih terus ada, pengangguran banyak, kemiskinan masih terjadi, apakah itu juga bagian daripada disebut keberhasilan pemerintah provinsi? Ya enggak lah. Kan keberhasilan itu dilihat secara komprehensif dari seluruh aspek kan. Bukan secara aspek administrasi saja untuk bisa dapat mempercepat serapan kan. Bukan juga, tapi outputnya. Nah dari output itu kira-kira sesuai enggak gitu dengan rencana jangka menengah, jangka panjangnya daerah gitu. Kalau enggak sesuai berarti kan itu dagelan kan serapannya. Nah itu perlu ada semacam pengawasan yang ketat ya, dari semua pihak. Nah yang terpenting itu serapan ini benar-benar bisa banyak aja semanfaat ya. Semanfaat outputnya dari program kegiatan itu apa, lalu secara administrasinya benar ya. Lalu penyampaian serapannya juga itu juga harus sesuai dengan waktu kan gitu. Ya tidak begitu dia buat DPA, lalu serapannya ya masih satu semester belum juga diserap. Artinya 6 bulan sudah mulai pelaksanaan tapi belum diserap. Nah itulah yang disebut ada hambatan ya, yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat untuk mempercepat pembangunan. Seperti itu kan. APBD perubahan 2024 sudah dipastikan akan berjalan. Apa nih Pak harapan sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Batang, harapan terhadap OPD di Pemperpanten, dan apa pengawasannya akan dilakukan oleh DPRD Provinsi Batang ke depan? Ya harapannya semua berguna ya, dan manfaat buat kepentingan masyarakat. Jangan hanya kepentingan seseorang dan kelompok saja ya, tapi ini secara umum untuk kepentingan masyarakat, program yang sudah ada anggarannya, program yang sudah dianggap bisa dijalankan, ya ini harus sesuai dengan progres. Dan juga benar-benar ada output dan benefit yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Lebih baik. Ya kita mudah saja, seperti KOPD menganggarkan program A, ya contoh gitu kan. Tahu-tahu itu ya tidak diperlihatkan dulu, ya kan. Ajas manfaat dari program kegiatan itu. Ya contoh begini, ya jadi ada petani membutuhkan bantuan, apa namanya, hantraktor, ya kan. Contoh ya, lalu hantraktor itu diberikan bentuknya, ya bentuk yang sudah tidak lagi banyak manfaat digunakan oleh petani. Nah, dari jenis saja itu sudah pengaruh. Ya berikanlah, ya untuk membantu efektivitas produksi pertanian kita, berikanlah bantuan hantraktor yang benar-benar sesuai dengan harapan. Tidak lagi, ya jadul gitu lah, ya. Hantraktornya jadul ya, sekarang kan sudah tidak bisa begitu kan. Nah, hal-hal yang begitu juga harus dikaji dengan matang. Lalu contoh kedua, ya seperti buat jalan, kan gitu ya. Buat jalan, ada jalan yang memang sudah seharusnya ya segera dibangun, ditingkatkan. Lalu dianggarkan jalan yang memang sudah dianggap masih layak gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti ini nih yang tentunya juga harus sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga tepat sasaran dan tepat target. Iya, iya. Tetap benar targetnya, terus sasarannya jelas gitu ya. Seperti itu. Ini terakhir nih Pak, Sobat Kabar Banten harus tahu bagaimana fokus APBD Provinsi Banten untuk di tahun 2025. Meskipun masih lama nih Pak, tapi Sobat Kabar Banten perlu tahu. Ya, yang jelas ini harus lebih baik lah APBD 2025 ini dari pelaksanaan APBD 2024. Baik, dalam arti memang ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat Banten. Dan, ya, anggaran APBD ini benar-benar bisa berdaya guna, bermanfaat ya, yang sesuai harapan masyarakat. Jadi kalau kita lihat rencana jangka menengah daerah ini, ya tentunya saya sebagai anggota DPRD ini sudah melihat ya, memang tidak sepenuhnya kita mencukupi ya, apa yang diharapkan oleh masyarakat. Karena ini kan berbasis anggaran, ya. APBD itu bukan hanya sebatas berkeinginan, ya. Tapi juga ada niat yang besar bagaimana PAD kita, pendapatan asli daerah kita ini harus meningkat. Karena semakin ke depan, itu semakin besar, ya, tanggung jawab anggaran melalui APBD. Dan begitu juga harus disesuaikan dengan pendapatan daerahnya. Kan gitu. Nah, kemandirian inilah yang bisa melaju kepada kemajuan. Tapi kalau kita hanya sebatas bagaimana kebutuhan yang begitu besar, ini bisa dipenuhi. Tapi pendapatan kita masih lemah, ya. Lemah dalam arti, ya ini banyak beberapa hal. Indikatornya adalah bagaimana goodwill di pihak pemerintah daerah untuk menarik pendapatan. Ya, dia punya semacam pola atau cara yang terbaik, gitu. Untuk bisa memaksimalkan kerja dalam rangka meningkatkan pendapatan dan juga masyarakat. Masyarakat, ya, kalau membutuhkan, ya dia harus punya juga kewajiban untuk membayar pajaknya, kan gitu. Nah, artinya ada tax and give antara pemerintah dan masyarakat. Jangan lagi mengabaikan kewajiban masyarakat terhadap pemerintah daerah, kan. Nah, pemerintah daerah agak sebaliknya. Jangan hanya meminta harapan dari masyarakat, tapi pemerintah daerah juga tidak maksimal untuk bisa menerima pelayanan masyarakat. Tapi kalau program pemerintah tidak lepas dari hari seri reses anggota DPRD Provinsi Banten, kan begitu, Pak? Oh, iya. Kalau DPRD kan itu salah satu instrumen untuk bisa menyerap asuransi masyarakat. Dan juga melihat sejauh mana kondisi, ya, di daerah pemilihannya, ya, sebagai wakil masyarakat punya tanggung jawab moral untuk bisa membangun daerah. Nah, itu amanat undang-undang. Mulai kapan, Pak? Resesnya akan dilakukan oleh DPD? Insya Allah, kalau nggak rabu, Kamis, ya. Karena kita mau banmus dulu, Pak. Oke. Banmus dulu. Jadi anggota DPRD Provinsi Banten sekarang sudah mulai disibukan dengan agenda-agenda pentingnya, Pak. Oh, iya. Ketemu masyarakat, sih, setiap hari. Tapi ada agenda-agenda yang khusus untuk bisa menyerap asuransi masyarakat secara umum, ya. Itu kan harus mengobilisir para masyarakat, ya. Nanti dia utarakan kepada masyarakat bahwa kami anggota DPRD ingin menyampaikan program-program pemerintah daerah. Dan sekiranya, Bapak-Ibu, apa yang harus saya jembatani, harus saya sampaikan, ya, terkait dengan pembangunan di wilayah Bapak-Ibu sekalian. Kan begitu. Baik, Pak. Selamat bertugas. Sama-sama, Irvan. Saya dan Sobat Kabar Banten mengucapkan selamat. Amin, sama-sama. Akan dikupukan menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten untuk yang kedua kalinya. Amin, amin. Semoga sukses dan lancar semua tugasnya. Sobat Kabar Banten, itulah perbincangan saya dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, periode 2004-2009, Bapak Barhum dari PDI Perjuangan, Pak. Ya, traksi PDI Perjuangan. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama, Iban. Waktunya. Sama-sama. Sobat Kabar Banten, saksikan terus Podcast Kabar Banten. Bila itu berbicara, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax